Intro Intro Tidak ada hujan, tidak ada angin. Secara tiba-tiba beberapa media memberitakan jika Persebaya telah menemukan back asing baru. Back baru tersebut yaitu Dusan Stefanovic, back Serbia yang dikabarkan gabung dengan tim kota pahlawan tersebut. Menurut Transfermat, Dusan Stefanovic masuk dalam radar baju ijo julukan Persebaya Surabaya pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Nantinya, Dusan Stefanovic diproyeksikan untuk menggantikan posisi Leo Lelis yang telah dilepas Persebaya Surabaya. Namun, kabar ini masih sebatas rumor, belum ada kelanjutannya. Terlebih regulasi dari sang penyelenggara Liga belum pasti mengenai ketentuan jumlah pemain asing. Sejauh ini, manajemen Persebaya Surabaya belum memberikan komentar mengenai rumor perekrutan Dusan Stefanovic itu. Namun, bukan tidak mungkin baju ijo akan merekrut pemain asal Serbia berusia 26 tahun itu. Pasalnya, kontrak Dusan Stefanovic dengan klub kasta tertinggi Liga Serbia, FK Ratnik Surdulika akan segera habis pada tanggal 30 Juni 2023 mendatang. Jika rumor ini jadi kenyataan, Bek Tengah 26 tahun ini bisa saja merapat ke Persebaya Surabaya pada Juli tahun 2023. Kabar positif lainnya, Dusan Stefanovic sudah melewati harga pasar tertingginya. Menurut transfer mak, Dusan Stefanovic saat ini hanya memiliki harga pasar sebesar 6,08 miliar di FK Ratnik Surdulika. Sehingga, baju ijo akan mendapatkan keuntungan jika dapat tanda tangan sang pemain asal Serbia itu. Yang jadi pertanyaan, apakah Persebaya Surabaya berani merogok kocek uangnya untuk mendatangkan Dusan Stefanovic? Menarik kita tunggu, strategi apa yang dilakukan baju ijo pada bursa transfer musim ini? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.